PT. Equator Yuneas Mebas Tabalong kembali mendapat pasokan tambahan gas 3 kg dari PT. Pertamina, yakni sebanyak 29.680 tabung gas. Sedangkan kebutuhan gas 3 kg selama Ramadan sebanyak 116.480 tabung, berbeda dari hari biasanya yang hanya 86.800 tabung gas. Penambahan sebesar 34 persen tersebut hanya untuk gas LPG 3 kg. Sedangkan gas 5,5 kg dan gas 12 kg tidak terjadi penambahan pasokan, karena dalam beberapa bulan terakhir ketersediaannya masih cukup. Sementara jumlah ketersediaan gas 5,5 kg di Equator Yuneas Mebas sebanyak 1.449 tabung, dan gas 12 kg sebanyak 3.000 tabung. Manager PT. Equator Yuneas Mebas, Ahmad Dwi Purnomo mengatakan, penambahan pasokan gas 3 kg selama bulan Ramadan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat Tabalong. Pasalnya, masyarakat tidak saja bergantung pada gas 3 kg, namun dapat menggunakan gas 5,5 kg dan 12 kg. Jadi dari tahun kemarin sama dengan tahun ini, peningkatannya tidak terlalu signifikan, jadi diperkirakan sekitar penambahan 8 truk itu bisa mencukupi. Karena untuk tahun ini, terutama yang 2018 ini, ada program penambahan yaitu pemakaian untuk 5,5 dan 12 kg yang juga dicanangkan kemarin di pemerintahan Kabupaten Tabalong, yang dipakai untuk masyarakat menengah ke atas. Diharapkan dengan adanya pemakaian itu, yang 5,5 sama 12 kg itu, pemakaian 3 kg bisa mencukupi untuk masyarakat yang di bawah. Selain menambah pasokan gas 3 kg dari PT Pertamina, upaya yang dilakukan guna memenuhi ketersediaan gas LPG, yaitu dengan adanya pangkalan LPG Siaga. Pangkalan LPG Siaga berjumlah 11 titik, yang ditempatkan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tabalong.